Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi bersama aku, Enisa Yudiati Kali ini aku mau masak lauk, bukan mau baking kue atau bolu Tetapi kali ini aku mau bikin menu makanan yang lagi viral Menu yang lagi viral di Jagat Raya Sosial Media ini ya Aku mau bikin nasi kandar khas Malaysia yang lagi viral itu Aku udah beberapa kali makan nasi kandar Tetapi gak suka pake kuah yang banyak atau yang disebutnya itu kuah banjir Langsung aja ke cara membuatnya Menu yang pertama aku mau bikin kuah kari Di sini kuah karinya mau aku campur dengan beberapa sayur Dan untuk broodnya aku mau pake tulang ayam atau ceker atau sayap juga Agar karinya itu lebih gurih, flavorful karena ditambah daging-dagingan tentunya Bawang bombay dan bawang putih udah aku iris dan udah aku cincang juga Ditambah sedikit kapulaga dan jintan, adas Sedikit bunga lawang, kira-kira 2-3 biji karena aku mau bikinnya itu dikit aja Sedikit kayu manis dan sedikit ketumbar Dan juga jangan lupa cengkeh karena cengkehnya lupa gak aku video ini ya temen-temen Dan yang terakhir daun kari juga Di sini untuk sayurnya aku mau pake kentang juga Kentangnya yang udah aku kupas dan aku cuci bersih tadi Ini mau aku potong kotak, ukurannya sedengan aja ya temen-temen Pokoknya kalo bikin kuah kari emang paling cocok Pake kentang sih paling utama Nah untuk selanjutnya disini aku juga ada ayam, ceker, sayap, juga tulangan Untuk sayurnya kentang yang udah aku potong tadi, wortel, juga kacang polong Kari bubuk dan kunyit bubuk jangan di skip Dan untuk yang pertama aku bakalan tumis bumbu kari aromatiknya Khas kari India ini wajib banget, full rempah Karena hampir sama 11-12 dengan bumbu khas Arab timur tengah sana Ayam juga udah masuk sebelumnya, masukkan juga sayuran Kari dan kunyit bubuk ditumis jadi satu sampai rata semua bahan-bahan dan bumbu-bumbunya Ditumis-tumis bentar aja, hanya sampai tercampur semua bahan, bumbu-bumbu dan daging ayamnya menyatu Dan ditambah air secukupnya aja, hanya sampai tenggelam semua bahan bumbu karinya Ditunggu aja sampai mendidih, direbus kira-kira 10-15 menitan Kira-kira udah hampir mateng Oh iya, kalo kalian kesusahan dapat kacang polong bisa di skip aja Baru aja udah aku masukin penyedap rasa daging sapi, garam, sedikit gula Dan yang terakhir santan kental kira-kira 60 ml aja Direbus semua bahan kuah karinya sampai kuah karinya itu sedikit menyusut atau berkurang Sampai agak sedikit mengental, jangan lupa juga dicek rasa Gurih, asin, manisnya udah pas, baru kita matikan kompor dan bisa kita sajikan Dan menu kedua, aku mau bikin ayam goreng Tetapi yang kali ini berbeda Aku mau bikin ayam goreng khas Malaysia juga yang tentunya berbumbu banget Hampir mirip, hampir mirip-mirip kayak ayam goreng albaik kalo kalian pernah mencicipi Mirip banget tapi ini versi yang lebih berempah lagi jauh lebih gurih aku bikinnya Tentunya bakal lebih mantep juga Untuk bumbu-bumbunya itu simple banget Sebenernya cuma bawang putih, bawang merah, jahe diulak sampai halus Dan ada kari kunyit bubuk juga Sebetulnya rahasia yang bikin ayamnya itu lebih rasa kayak rempah itu si bubuk karinya ini ya temen-temen Kalo udah halus semua bumbunya sekarang kita marinasi ayamnya Kebetulan aku pake bagian sayap Kalo kalian mau pake bagian dada atau paha bisa juga ya temen-temen Campur aja semua bumbu-bumbunya Disini ada kari bubuk Kari bubuk India ini bisa kalian dapetin atau kalian beli di shop online Terserah kalian mau pake merek apa aja juga boleh Asalkan bubuk kari India ya temen-temen Atau kalian bisa cari bubuk kari Malaysia Kalo garam dan penyedap udah masuk Tambahkan juga pewarna merah makanan Bisa kalian ganti dengan cabai bubuk Kebetulan ini aku lagi gak punya cabai bubuk Cabai besar bubuk ya masuknya temen-temen Yang halus mereknya apa aja Atau kalian bisa pake cabai bubuk contohnya seperti di foto ini Agar warnanya lebih merah Khas ayam-ayam goreng India Malaysia Kalo bumbu marinasi terlalu kering Karena pake bubuk kari tadi Bisa ditambahkan sedikit air Biar kita gampang juga mengaduknya ya temen-temen Kalo udah diaduk rata Marinasi kira-kira itu 1-2 jaman di dalam kulkas Kalo ayamnya udah didiamkan Atau dimarinasi 1-2 jaman Di dalam kulkas Sekarang kita keluarkan Dan kita tambahkan juga Untuk tepung jagung Tepung beras Tepung tapioca Dan jangan ditambahkan tepung terigu ya temen-temen Agar crispy-nya lebih awet lagi Aduk merata sampai tertutup Semua permukaan kulit ayam BTW temen-temen Ini aku marinasi semalaman Jadi aku bikin video ini 1 hari sebelum aku masak nasi kandar Jadi pastinya bumbu ini lebih meresap lagi Oh beri tepungnya itu ketika udah mau digoreng ya temen-temen Digoreng dengan minyak panas Minyaknya agak banyakan Juga makin bagus Digoreng api sedang Cenderung kecil Karena ini sayap Jadi matangnya itu lebih cepet ya Di balik sisi sebelahnya Kalo sebelahnya udah mulai garing Kalo kalian mau cek Ayamnya udah matang atau enggak Bisa kalian belah di bagian dagingnya Kalo udah berwarna putih Untuk dagingnya Dan tulangnya udah gak ada darah Pastikan ya temen-temen Udah gak ada darah di bagian tulangnya Tambahkan waktu penggorengan Kira-kira 30 detik Hanya untuk memastikan tingkat kematangan Kalo udah Bisa diangkat dan ditiriskan Dan turin semua ayam Sampai habis Menu yang ketiga Aku mau bikin nasi kukus Nasinya juga aku bikin gurih Alala nasi arab Ada bunga lawang Lada hitam Kapulaga Cengkeh Ditumis Pake minyak dikit aja Dan juga beras yang udah dicuci bersih Ditambahkan juga Satu ikat daun pandan Setengah sendok makan garam Ditumis bentar aja Sampai merata garamnya Juga berasnya Kalo kalian mau pake beras basmati Juga lebih cocok lagi ya temen-temen Karena makan pake kuah kari Pastinya lebih cocok pake beras basmati Selanjutnya tambahkan air secukupnya Sampai satu buku telunjuk ibu jari Atau sampe tenggelam semua beras-berasnya Aron sampe airnya itu nyusut Kalo aku bikinnya nasinya itu Agak sedikit perah Karena disini aku gak pake beras basmati Jadi aku bikin nasinya itu Agak sedikit perah aja Kalo air berasnya udah nyusut Kukus sampe mateng Dan ini udah aku siapkan Semua menu-menu yang udah mateng tadi Ini piring pertama Aku persembahkan untuk suami tercinta Di piringnya juga udah aku tambahkan timun Agar ada rasa-rasa seger Biar gak cepet enak Tuangkan kuah kari di atas nasi juga boleh Sampai banjir juga boleh Atau sampe banyak kuahnya juga boleh ya temen-temen Karena ini nasi kandar versi rumahan Jadi wajib banget kuah karinya itu pake sayuran Selain timun aku tambahkan juga telur rebus Agar proteinnya lebih banyak lagi ya temen-temen Nah jadinya itu seperti ini Kira-kira Untuk visualnya kurang rapi ya temen-temen Bismillahirrahmanirrahim Ini mau aku coba ya temen-temen Untuk ayam gorengnya mantep banget Enak banget Gurih banget Terempah banget juga Pokoknya sip banget ini temen-temen Untuk kuah kari juga mantep Rasa dari sayur dan ayamnya juga keluar Kalau rasa ini gak usah ditanya lagi Pastinya mantep banget Flavory banget Mantep banget Enak banget Bakalan lebih mantep lagi sebetulnya Kalau pake nasi basmati Atau beras arab Kebetulan aku lupa beli Jadi pake beras biasa aja Juga gak kalah enak ya temen-temen Dan nasinya juga dibuat jadi perah Pastinya mantep juga Kalau kalian belum kesampaian Mencicipi atau beli nasi kandar Yang lagi viral ini Bisa kalian coba resep aku Pastinya bikinnya itu gampang banget ya temen-temen Asal Kalian siapkan rempah-rempah arab Atau india Yang bisa kalian beli di tuku-tuku bumbu arab Atau di tuku jamur rempah-rempah Di sekitar rumah kalian Atau bisa kalian beli shop online aja Yang terpenting juga Bubu karinya jangan lupa ya temen-temen Harus wajib ada Terima kasih banyak Kalian udah nonton video aku Jangan lupa di subscribe Like, share, komen video aku Wassalamualaikum dan Bye bye